selamat menikmati merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perencanaan strategis dalam menjelaskan visi dan misi organisasi perencanaan strategis tersebut dilakukan dengan melakukan pemetaan strategis atau strategic map pemetaan merupakan alat bantu untuk menghubungkan setiap komponen di dalam balance scorecard pemetaan dilakukan dengan menganalisa empat perspektif di balance scorecard yang pertama perspektif keuangan yang kedua perspektif pelanggan yang ketiga perspektif bisnis internal dan yang keempat perspektif pertumbuhan dan pembelajaran pemetaan dari keempat perspektif ini dapat memudahkan manajemen dalam menentukan sasaran strategis organisasi yang akan diambil agar seluruh sumber daya dapat fokus untuk meraih sasaran yang telah ditetapkan contoh sederhana penerapan balance scorecard yaitu sebuah usaha cafe ABC memiliki strategi bisnis untuk ekspansi sehingga membutuhkan profit 100 juta rupiah maka bila kita masukkan dalam balance scorecard 1. dari sisi finansial perusahaan harus memiliki peningkatan profit 2. agar profit meningkat pelanggan harus kembali dan membeli lebih 3. agar pelanggan kembali dan membeli lebih maka proses bisnis internal harus dipastikan benar dan baik yaitu makanan, bersih, dan layanan cepat dan yang keempat untuk memastikan itu semua berjalan dengan baik maka karyawan harus terampil dan kompeten dari sisi learning dan growth demikianlah contoh sederhana penerapan konsep BSC dengan sederhana konsep ini adalah konsep yang yang sangat dasar dan masih bisa dilanjutkan ke dalam pemetaan yang lebih kompleks semoga video ini memberikan manfaat saya akhiri akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!